Warga Desa Pekeraman Yesani, Desa Bukti Kecamatan Kubu Tambahan Buleleng, Bali, mendadak mendatangi kantor Bupati Buleleng. Pertemuan antara warga dengan Bupati Buleleng berlangsung secara tertutup. Warga ingin Bupati Buleleng Putu Agus Surat Nyane dapat memfasilitasi keinginan warga mengambil alih lahan yang telah berstatus hak guna bangunan sebagai tanah milik desa adat Yesani. Warga mengklaim lahan HGB itu dulunya adalah tanah milik desa, Selain itu, lahan tersebut pun dinilai telah ditelantarkan oleh pemegang HGB, yakni mantan Bupati Buleleng Almarhum Hartawan Mataram sejak tahun 2005 silam. Kami berjuang dari 2015, kami sudah pernah di Jakarta, terus dari sana sudah mendapat angin segar, tapi nampaknya di sini juga masih gabung, terus sekitar bulan sekitar. Kami mendapat panggilan, selasa 5 Mei 2012 jam 10, kami mendapat panggilan dari sini, dari Syekda, terus di uang rapat Lobby Kantor Bupati Buleleng, mempaskan peningkatan hak atas tanah yang dimaksud, tapi sepihak kami di telpon dibatalkan. Nah yang mungkin di telpon adalah penyarikan kami, Pak Buktu Jenengkawi, akhirnya kami batal pegursi pada saat itu. Nah sekarang kesempatan, sebenarnya kami harus bertemu dengan Bupati, nah dengan sangat atau besar harapan kami hari ini agar bertemu, untuk segera mendapatkan kepastian dari hak atas tanah itu agar dikembalikan kepada kami desa pekeraman air sanih. Lahan yang dimohon berada di sisi timur kolam pemandian air sanih dengan luas sekitar 62,5 are. Di atas lahan berdiri bangunan yang dulunya adalah penginapan hotel Puri Sanih yang dikelola oleh pemegang HGB dan sejak 2005 silam lahan tersebut ditelantarkan. Mereka dari desa adat menyampaikan kronologis ya, kronologis tentang tanah yang statusnya dulu dihadirkan, waktu tanah dari zaman dulu adalah tanah aset daripada adat. Ya saya sesuai dengan permen yang baru, permen berapa dia? Tahun 2017 ya, dulu dapetnya diminasi Jakarta, tapi sekarang dengan permen yang baru, saya gak tahu regulasi yang baru, yang memberikan hak badan pertanahan nasional. Saya suruh buat permohonannya, ajukan ke BPN, biar BPN nanti membolehkan, boleh atau tidak, bukan saya. Tadi saya main di regulasi aja, ya gak ada, deken-dekan gak boleh. Berdasarkan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN, tentang penunjukan desa pekeraman di Provinsi Bali, sebagai subjek hak kepemilikan bersama, hak komunal atas tanah, berdasarkan aturan ini, desa adat dapat menjadi subjek hukum, hak kepemilikan bersama. Tanah yang dimohon, nantinya akan digunakan untuk kepentingan upacara keagamaan Hindu, dan upacara adat lainnya. Kardiana Rayana, Kompas Dewata.